Welcome to Clary.yoga dan kali ini di episode Yoga vs Hate kita akan bicara tentang apakah kamu dan aku kita semua boleh ngelakuin version kalo lagi hate yuk langsung aja jadi yang pertama yang aku membahas adalah di training aku dibilangin kalo misalnya direkomendasikan untuk tidak ngelakuin inversion saat kita lagi hate karena itu melawan natural flow-nya badan kita dan aku research juga kenapa sih gak boleh kalo misalnya gerakan kebalik itu rahim kan diatas terus tubuh kita kebalik kepalanya di bawah nah itu rahim kita kan bentuk begini ya harusnya darah hate dia kebawah keluar oleh vagina kita eh sekarang kita kebalik terus kan neken tuh arahnya ke arah kepala kan kebalik jadinya darah hate nya itu bisa ngalir ke tubar kalopi dan ujung-ujungnya jadinya gak keluar dan karena gak keluar darah hate nya itu bisa kalau kita nge bikin kita sakit pernah denger retro gradual menstruasi gak ini kata-kata ini agak asing ya aku search di google itu retro gradual menstruasi adalah satu kondisi dimana darah menstruasi itu atau darah hate gak keluar lewat pelindung kita malahan langsung ke pelvic dan itu bisa memicu sakit penambahan dinding rahim aku baca di in yoga the path to holistic health BKS Iyengar malahan menyarankan untuk bernati inversion karena itu bagus untuk kita hate jadi lebih lancar hate nya mungkin yang hate nya berlebih jadi bisa lebih berkurang normal terus bisa melancarkan siklus hate nya kita karena gerakan inversion itu kan bagus untuk melancarkan peredaran nanti seluruh badan kita dan bahkan gerakan yoga juga bisa bantu untuk ngilangin semua gejala-gejala hate kita yang gak nyaman entah pegel gak nyaman pusing dan lain-lain cuman kan memang experience nya itu ke orang-orang beda-beda ya efeknya seorang biologis reproduksi di Wake Forest School of Medicine dia bilang itu darah hate gak jatoh ke rahim terus keluar lewat vagina karena gravitasi guys jadi bukan karena gravitasi darah hitter keluar ke bawah gitu terus dan dia bilang gerakan inversion yang ngilumin itu sebenernya gak ngebikin kita bisa sakit retrograde menstruasi itu karena sebenernya gak ada hubungan ya kamu bayangin aja gimana cara astronot gak ada gravitasi disana terus lagi hate dan ternyata menurut research mereka tetep hate seperti biasa aja kayak kita di bumi jadi makanya gravitasi itu gak mempengaruhi kita hate itu jadi keluar atau enggak darahnya terus kira-kira gimana dong jadi sebenernya boleh atau enggak nih kalau kayak gini informasinya semua balik lagi ke diri kamu diri aku semuanya masing-masing beda-beda karena gini setiap kita hate pengalaman kita sendiri aja bisa beda-beda mungkin sakit banget mungkin enggak dan kadang pas kita yoga rasanya enak kadang pas kita yoga rasanya gak enak jadi pas kita lakuin dan kita ngerasain apa yang di badan kita itu yang kita kasih buat badan kita kalau ngerasain bulan ini gak nyaman buat yoga jangan do yoga jangan do inversions atau mungkin bulan depan nyaman bulan depannya lagi aku malahan enaknya backband sakit pinggang hilang aku lebih enak oh twisting enak pinggang gak sakit karena kadang semua badan orang itu beda-beda setiap bulan dan tiap pribadi orang itu beda-beda pengalamannya jadi selalu aku sarain adalah jadi boleh atau enggak it's up to you rasain badan sendiri kasih apa yang tubuhnya bisa nikmatin bisa enjoy dan jadi bisa sehat bukan karena ego kita karena oh bulan lalu aku headstand biasa aja tuh gak kenapa-kenapa bulan ini paksa headstand juga so don't be like that rasain badannya love your body love yourself semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua namaste bye 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 hi Terima kasih.